Ustaz apakah doa meminta surga itu tidak perlu dipinta karena semua orang islam pasti akan masuk surga semuanya dia harus minta ya, harus minta Allah suka hambanya yang merintih, merengek-rengek minta kepada Allah SWT Allah pasti kasih rizki sama antum atau tidak meskipun antum gak minta tapi antum Allah senang kalau antum minta rizki kepada Allah SWT dan dicontok oleh Nabi setiap habis surat subuh Nabi langsung zikir seperti itu Ya Allah aku minta kepada engkau ilmu manfaat rizki yang halal dan amal yang diterima jadi Allah suka hambanya itu sebagai bukti Anda sebagai hamba Anda minta kepada pencipta Anda kita saja kalau punya anak buah, punya pembantu kita ingin membantu, kita tunduk sama kita bukan sebagai bukti dia pembantu, saya bos tapi kalau ternyata kita bilang bibik goreng telur bos goreng aja sendiri gak nampak saya bos dia bibik, faham? gak nampak punya supir bos supir sendiri saya lagi capek gantian bos ini yang bos siapa? jadi harus satu menunjukkan penghamba Anda disifat Nabi diantaranya apa? abduhu hamba Allah diantara bukti seorang hamba minta kepada Allah dan Nabi minta surga atau tidak? surga Nabi Ibrahim minta wa ja'alni miwarrafati jannatin na'im ya Allah jadikanlah aku pewaris surga yang pun dengan nikmatan kata Nabi Allah min as'alukal jannata wa makarabaila min kalu'am ya Allah aku minta kepada engkau surga dan mendekatkan apa yang bisa dekat kepada surga Allahumma inni as'alukal jannat Allah aku mohon kepada engkau surga wa ajirni minan nar jawabkan neraka jahat kata Nabi fa'idha sa'altumullah fa'as'aluhul firdaus fa'inna wa'alal jannah kalau kalian minta kepada Allah mintalah surga apa? firdaus karena itu adalah surga yang paling tinggi meskipun semua orang Islam masuk surga tetapi dia harus minta hal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan dia minta surga yang tertinggi kan lainnya hanya sekedar masuk dengan seorang minta surga yang lebih tinggi JT Original terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.